Selamat pagi Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dan keluarga kami dalam tidur semalam. Karena berkat dan kasih-Mu, kamu bisa tidur dengan nyenyak dan terbangun tanpa suatu kekurangan. Ya Tuhan, hari ini kami akan beraktifitas. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini dan dengan penyertaan-Mu, pekerjaan kami akan menjadi lancar dan membawa manfaat bagi orang lain. Bapak, kami mohon berilah kami rezeki pada hari ini dan jauhkanlah segala kesusahan dan jadikan kami umat-Mu yang takut akan Engkau. Sebelum semuanya itu, ajarkan kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu, agar hari ini kami dapat menjadi terang-Mu. Dalam nama Yesus, Yesus Tuhan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah Aku Paling Hina Dan renungan terambil dari Surat 1 Korintus Pasal 15 Ayat 8-11 Pada kesempatan ini, saya akan bacakan Ayat 8 dan 9 Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab Aku telah menganiaya jemaat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Thomas Merton 31 Januari 1915 dia lahir dan meninggal 10 Desember 1968 Merton lahir di Prades, Perancis Ibunya meninggal dunia saat ia berusia 6 tahun 10 tahun kemudian, ayahnya pun tutup usia Kematian ayahnya ini diduga menjadi penyebab Merton terlibat dalam kenakalan remaja Ia menjadi suka mabuk-mabukan, petualang cinta, membolos kuliah dan pernah keluar dari universitas Kehidupan Merton mulai berubah ketika ia membaca tulisan dari kisah hidup Agustinus Ia menyadari bahwa segala sesuatu dalam dunia terasa hampa dan fana Kebahagiaan sejati tidak bisa diraih dengan kekuatan manusia sendiri Tetapi harus dalam campur tangan Tuhan Pada tahun 1938 Merton memutuskan untuk dipaptis dan melangkah di jalan Tuhan Ia menjalani kehidupan rohani yang ketat dan keras Ia berhenti merokok, rajin berdoa setiap hari dan sangat bersemangat memeriksa kehidupan rohaninya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Merton mengalami pergumulan dalam memilih jalan hidupnya Tinggal dibiara atau terlibat dalam memecahkan persoalan-persoalan dunia Akhirnya ia memilih untuk memberikan pencerahan Dalam menjawab permasalahan-permasalahan hidup melalui tulisan-tulisannya Merton telah menulis lebih dari 60 buku dan sekitar 2000 puisi yang menginspirasi dunia Thomas Merton diubahkan Tuhan dengan cara yang unik Tuhan juga memilih dan memanggil Paulus dengan cara yang ajaib Yaitu menampakkan dirinya kepada Paulus di jalan dekat Damsik Kedua-duanya mengalami perubahan hidup yang fenomenal Dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa Mengapa keduanya menjadi hebat dalam melayani Tuhan? Karena mereka telah melatih diri dan bekerja lebih keras bagi kemuliaan nama Tuhan Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya kepada jemaat Korintus Bahwa ia menerima anugerah kasih karunia Karena mengalami penampakan Tuhan Bagaikan seorang anak yang lahir sebelum waktunya Dalam kesadaran dan rasa syukurnya atas kasih karunia Allah itulah Paulus merasa tidak layak menyandang predikat rasul Ia menyatakan dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul Dan berupaya lebih keras daripada mereka semua Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Orang-orang yang memahami kasih karunia Allah Akan menyadari keberdosaan dan kehinaan dirinya Sehingga mereka dimampukan bertekad Untuk bekerja lebih keras bagi Tuhan Aku paling hina Maka aku melatih diri dan bekerja ekstra Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Ampunilah kami Seringkali kami tidak menyadari Kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kami Kami adalah orang-orang yang semestinya binasa Namun karena anugerahmu Engkau memanggil kami memilih dan menyelamatkan kami Sadarkanlah kami Tuhan Bahwa kami selamat karena kasih Tuhan Kami bisa hidup mengalami kehidupan kekal Itu karena kemurahan dan juga karena cinta Tuhan Membukarlah kami Tuhan Sebagaimana Rasul Paulus menghayati dirinya Sebagai orang yang paling hina Kami pun juga merasa demikian Sehingga kami juga boleh bekerja lebih keras dari yang lain Untuk kemuliaan nama Tuhan Ajar kami untuk tidak hanya menikmati kesenangan dunia Kami boleh meraih semua yang ditawarkan dunia Tetapi biarlah kami diajar untuk melatih diri Kami boleh terus melatih Kehidupan rohani kami Dan biarlah kami bekerja ekstra Bagi kemuliaan nama Tuhan Berkati kami hari ini Sehingga karya kami pun Menyenangkan hati Tuhan Dan menjadi berkat bagi sesama Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Lana Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini Lana Lana ketika kita membaca Paulus itu kan merasa diri paling hina Terus dia menyatakan bahwa Dia melakukan yang lebih keras dari orang lain Kalau menurut Lana gimana? Ya memang seharusnya orang yang merasa dirinya penuh dosa Dia akan merasakan benar-benar berkat dari Tuhan Sehingga mendorong dia untuk melakukan pekerjaan Bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Gitu ya Jadi kalau kita ini memang merasa Bahwa kita ini banyak dosa Banyak kesalahan Sudah diberi anugrah ya Mestinya kita bekerja lebih keras gitu ya Terima kasih ya Lana Sehat selalu ya Tuhan berkati Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Apakah kita Orang yang layak menerima anugrah Tuhan? Apakah kita orang yang benar? Sehingga kita patut diampuni Bukankah kita semua adalah orang-orang yang berdosa? Bahkan kita ini seringkali mengecewakan hati Tuhan Biarlah seperti Paulus Kita belajar Mengakui segala dosa pelanggaran kita Dan mari kita hidup Lebih baik dari orang lain Bekerja lebih keras Untuk kemuliaan Keagungan Dan biarlah nama Tuhan Dimuliakan Selamat berkarya Tuhan memberkati kita semua Tetap sehat Tetap semangat Jaga protokol kesehatan Tuhan memberkati